Pak, lebih berat dari apa-apa tadi Pak? Lebih berat mengoperasi orang Lebih berat dari operasi ya, aman Pak? Awal-awal aja Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Sebelumnya gue mau mengucapkan Mohon maaf lahir dan batin Seramat hari Raya Idul Fitri Dan ini hari kedua Lebaran Tepatnya tanggal 12 April 2024 Gue melakukan perjalanan ke Bangkok Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen Serta share video ini Siapa tahu bisa jadi inspirasi kalian Untuk liburan ke Bangkok nanti Nah, jadi seperti biasa Dari airport ke hotel dijemput Oleh Surasa NG Raksa Travel Jadi kalau kalian mau ke Bangkok Gak mau repot Kalau perlu naik bus ataupun apapun itu Kalian bisa naik travel Nanti untuk kontaknya ada di deskripsi video gue ya Halo Dari Bangkok Kita mau ke MBK Dari hotel Ada shuttle Seperti tuk-tuk Halo Asya Asya Ada Ibu Cynthia Kita lagi naik tuk-tuk Nah, sesampainya di Bangkok Simpan koper di hotel Kita akan cari makan ke MBK Center Ada halal food Namanya Hyana Restaurant Yang selalu biar datengin Dan kali ini gue menggunakan Transportasi BTS Tadi dari hotel Ke Payatai BTS Station ini Dapet free shuttle Jadi gratis Tapi jangan lupa Untuk kasih tips ya Seikhlasnya Dan untuk Dari BTS Payatai Ke MBK Kalian bisa naik BTS tujuan National Stadium Nanti keluar disana Nanti langsung Nyampai ke MBK Station Jadi dari Payatai Ke National Stadium Kalian perlu transit Atau berpindah BTS Ke Siam Jadi dari Siam Baru ke MBK Milk bun Ibu malu Milk bun Milk bunnya lagi viral Tapi udah gak viral lagi ya Ini sepi ya padahal ya Akhirnya bisa cobain Milk bunnya After You Harganya kurang lebih 50-70 ribu rupiah Tergantung Rasa yang kalian pilih Jadi just tip Selama ini Mahal-mahal banget ya Jadi Kalau kalian ke sini Cobain lah Untuk di After You Gak ngantri Sepi banget Ini lagi di tempat Tas Yang lagi happening Di Orang Indonesia Dan ini kebanyakan orang Indonesia yang belanja Gentlewoman Kita lihat Ada apa aja sih disini Itu baju buat cowo Bu cewek Ibu bisa dijelaskan Kenapa suka brand ini Lagi happening ya Iya Udah belanja berapa banyak Bu Ini gak banyak dong Kita lagi naik tuk-tuk Dengan nyembolan yang banyak Banyak kok Jalanan juga macet Jalanan juga macet Siangan ini Iya Nanti malah enak men tidur Penyam tidur Ini enaknya buahnya kalangnya Enak Jadi gak bingung Cetak juga santai aja ya Sarapan Kita keluar dari hotel Jam 9 lah Sarapannya dari jam berapa sih? Dari jam 7 Sampai jam 10 Gini aja kak Kalau kakak Udah menurun Kamu dari waktu ya Makannya Barang-barangnya gak apa-apa Nah jadi Kali ini kita makan Di Central World Di depan malnya Central World Dan di seberangnya Big C Supermarket Ada Night Market Menjual berbagai macam makanan Tapi menurut gue Harganya agak sedikit mahal ya Maksudnya Ini padahal kan Di Night Market Tapi harganya bisa Di atas 200 baht Jadi bisa jadi Pilihan kalian Untuk makan disini Atau kalian kalau mau Banding-bandingkan harga Silahkan cari restoran Yang cocok untuk kalian Tapi disini Banyak restoran Atau stall-stall Yang menjual makanan halal Jadi untuk Teman-teman muslim Gak perlu khawatir Untuk mencari makanan halal Yang menjual makanan halal Silahkan cari restoran Sia Ngon Sun Sia 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 Nah, jadi ini lokasinya di Central World. Di depan Central World, dekat belakang Platinum, di seberangnya Big C. Jadi kalian bisa cari makan kesini karena banyak makanan halal juga. Kali ini bila kita ada di hotel, tadi sampai Bangkok siang, terus jalan-jalan, baru sampai hotel lagi. Dan baru sempat untuk room tour. Jadi sebelumnya gue booking di Marwin Villa Hotel. Tapi tiba-tiba beberapa hari sebelum berangkat itu di-cancel sama tiket.com. Katanya full booking. Akhirnya gue minta relokasi hotel. Dan ini dapetnya di Club Hotel Pratunam. Hotelnya lumayan bagus. Sebelumnya gue booking ada selisih harga. Ini lebih mahal, Club Hotel. Lebih mahal 1 jutaan lah. Dan akhirnya itu di-cover sama tiket.com. Dan juga ini dapet sarapan. Yuk kita lihat kamarnya seperti apa. Jadi karena kemarin booking dadakan, 2 minggu atau 3 minggu sebelum berangkat. Dan ini karena libur lebaran, libur songkeran. Jadi harga lumayan mahal. Untuk tiket gue mendapatkan harga di 8,5 juta rupiah untuk pulang pergi. Menggunakan Garuda Indonesia. Dan untuk hotel. Ini kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 jutaan per malam. Tapi kalau misalnya di hari-hari selain songkran atau lebaran. Mungkin bisa lebih murah ya. Harganya sekitar 800 sampai 900 ribu rupiah. Dan ini hotel sangat strategis sekali. Dekat dengan Pratunam, Payatai BTS, atau Ratchatewi BTS. Jadi kalian mudah lah untuk explore Bangkok. Ditambah disini ada free shuttle gratis. Jadi kalian bisa kemana saja. Terima kasih telah menonton! Setelah lihat kamar. Ini kita lihat menu sarapan di club hotel ini. Menunya lumayan lengkap. Meskipun gak banyak. Tapi cukup lah untuk sarapan. Ada salad. Terus kemudian ada makanan Thailand. Ada nasi goreng. Ada patai. Terus kemudian ada roti-rotian. Ada kopi-ti. Pokoknya lengkap deh. Dan juga ada ini. Ada breakfast dari... Kok breakfast dari? Ada English breakfast seperti sereal dan sebagainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 sisi selamat menikmati kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lebih di jalan dan ini udah sampai di John Fairs di Raman 9 ini tempat makannya makanannya agak kurang banyak makanan halal ya tapi kalian bisa pilih lah sesuai dengan aku mau makan ya Uuh, kumalan kakak, yang bain, coba ya Selamat pagi dari Bangkok, hari ini dia mau 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 ke Mahanakong Tower, the highest or maybe the tallest building in Bangkok, Thailand Kita mau kesana, harjanya tuh sekitar Rp300-400 ribu rupiahan lah untuk naik ke atasnya Yuk kita lihat sama-sama Jadi kita mau ke Mahanakong Skywalk di lantai 71 ya Bu Nanti kita akan lihat seperti apa Apa terlalu besar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, cukup sekian vlog Bangkok singkatnya Semoga, walaupun sedikit informasi tapi kalian bisa tahu bagi yang belum atau bagi yang sudah bisa menemukan referensi Tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, komen Kalau ada pertanyaan silahkan, insya Allah nanti dijawab Dan juga share ke teman, keluarga kalian Supaya nanti kalian ada bayangan itu Tiburan ke Bangkok, sampai jumpa Tidak, sampai jumpa Tidak, sampai jumpa Tidak, sampai jumpa Tidak, sampai jumpa